Dengan status yang sama, terakhir ya kita tahu ditangkap pada Desember tahun 2023. Dan ponisnya kemarin pada hari Senin tepat resmi dijatuhkan 3 tahun tenjara plus denda 1 miliar. Padahal tuntutan dari Jakarta Penuntut Umum kan 12 tahun, tapi ada pertimbangan-pertimbangan dari Hakim yang dimana akhirnya memutuskan 3 tahun gitu. Kita bicara mengenai Marzoni Pemirsa yang sudah resmi kemarin di ponis. Terus ya, balik lagi ya, kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di rumah tangganya memang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Aduh, sudah kesiram lagi dong semuanya gitu. Karena kan sempat bercerai, walaupun pastinya masih di dalam tahanan atau pemeriksaan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran lagi ya. Kapok ya, Maria. Seperti apa berdasarkan selengkapnya ini dia untuk Anda. Dalam perkara ini mengadili, satu, menyatakan pendakwa Muhammad Ahmad Akbar alias Amar Joni dengan identitas tersebut di atas telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menguasai narkotika golongan. Satu, dua, menjatuhkan pidana kepada pendakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan mendendam sebesar satu miliar rupiah dengan kekekuat. Apabila dendam tidak dibayar, maka dijanji dengan pidana penjara selama tiga bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalan di pendakwa, dikurangkan semuanya dari pidana yang dijatuhkan. Hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 kemarin, Amar Joni akhirnya dijatuhi hukuman penjara tiga tahun serta denda sebesar satu miliar rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Amar terbukti membeli dan memakai narkoba jenis daun sebesar 0,5 gram dan narkoba jenis sabu sebesar 2,5 gram. Tapi mulanya, ketika mendengar vonis Majelis Hakim, ekspresi Amar Joni tampak tak percaya. Seketika, duduknya pun tak tenang di depan kamera yang menyorot dirinya, serta terlihat jenis mengeluarkan air mata. Apakah ia merasa tak puas dengan hasil putusan dari Majelis Hakim? Entahlah. Tapi yang jelas, setelah pembacaan hasil putusan sidang tersebut, Amar terlihat tidak lagi membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Iya, seketika itu juga, mantan suami Iris Bella ini langsung menyatakan sikapnya untuk menerima hukuman tiga tahun penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah atau kurungan tambahan selama tiga bulan yang telah dijatuhkan kepadanya. Membayar bioptera sejumlah lima ribu rupiah. Demikian, kita berlaku-laku kalau menurutkan masyarakat, terdakwa bagaimana atau menyerahkan kepada penasaran hukum, Saudara, silahkan masyarakat. Kalau terdakwa, mau bicara, silahkan dibuka. Silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Putusan hari ini, Amar dihukum tiga tahun. Ya, denda satu miliar dengan subsidiar kurungan apabila diganti dengan subsidiar kurungan itu tiga bulan. Amar mungkin tak percaya, karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman penjara selama 12 tahun penjara. Hal itu karena Amar diduga terlibat dalam bisnis peredaran narkoba, dengan perkiraan narkotika mencapai 95 gram hingga 100 gram. Tapi ternyata dengan adanya putusan hakim yang hanya memberi fonis tiga tahun penjara kepada Amar, dengan sendirinya telah menjawab bahwa apa yang dituduhkan jaksa kepada Amar Zoni tidaklah terbukti. Amar ini adalah penyelunan narkotika. Untuk dirinya sendiri, tidak ada satupun yang dirugikan oleh Amar. Jadi dia bukan penjahat, dia bukan sindikat narkotika, dan dia bukan terlibat dalam jaringan narkotika. Selain tuntutan jaksa yang tidak terbukti di atas, hal-hal yang meringankan bagi Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Amar Zoni ternyata cukup banyak. Antara lain, mulai dari sikap baik Amar selama menjadi tahanan, selalu kooperatif selama persidangan, hingga peristiwa pedih kehidupan seperti kehilangan orang tua, serta kandasnya rumah taga yang telah dikarnai dua orang anak. Ya hal-hal yang meringankan satu, hak dia untuk diajukan resmen tentang kecanduan dia tidak diberikan. Nah itu kan menjadi penimbang hakim juga. Kemudian kan dia masih muda ya, kemudian karirnya masih panjang. Dan ya, dan dia juga jiwa dalam bahagian tergoncang kan. Habis orang tuanya meninggal, diceraikan lagi istrinya. Nah, kemudian dia kooperatif dalam persidangan. Nah, kemudian hak tanggungannya untuk dia, anaknya, ya perlu penamping dia untuk ke depannya dia tidak bisa. Ya itu menjadi penimbang hakim. Alhamdulillah hakim menurut saya punya hati nurani. Kemarin, hati Amar Zoni mungkin saja berduka atau juga mungkin bersyukur. Karena proses panjang persidangan yang dihadapi, akhirnya tiba juga di garis finish. Tiga kali terlibat kasus yang sama, yaitu pemakaian narkotika dan obat-obatan terlarang. Inilah ganjaran yang ia terima dari kesalahannya, harus terjatuh dan jatuh lagi berkali-kali pada lubang yang sama. Satu hal yang dipetik Amar dan tim kuasa hukum, usah menjalani masa tahanan nanti, Amar wajib dituntun untuk menjalani masa rehabilitasi di luar untuk benar-benar sembuh dan tidak lagi terjebak godaan barang haram narkoba. Kelemahannya dulu Amar itu di sini, seharusnya begitu dia selesai menjalankan hukuman, itu harusnya kan seperti orang operasi lah, harus berobat jalan dulu lah. Jangan langsung, ya dia yakin dengan dirinya bahwa dia sudah terlepas dari narkotika. Jadi harusnya begitu dia selesai, ya kan dia harus, ya seperti Ali bilang kan boleh melaporkan diri ke BNN, BNP terdekat. Jadi semacam atau kalau merasa mampu untuk membayar, ya kan boleh dia meminta ke dokter ketergantungan berobatan, RSKO. Kemarin juga, bukan di ruang persidangan, tapi di sebuah restoran, pada waktu yang hampir bersamaan, Iris Bella sang mantan istri mengumpulkan para sahabat untuk meraihkan ulang tahun salah satu anak dari pernikahan Iris Bella bersama Amar Zoni. Sementara Amar Zoni sebagai ayah dari anak-anak, tentu saja tak bisa menghadiri momen yang penuh dengan sukacita tersebut, karena berada di dalam tahanan. Meski demikian, sebagai single mother yang harus bertanggung jawab menafkahi dan membahagiakan kedua anaknya seorang diri selama Amar ditahan, Iris Bella berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, agar segala sesuatunya berjalan seolah normal seperti biasanya, meski tanpa kehadiran fisik dari Amar Zoni di pesta ulang tahun sang anak. Pemirsa, walaupun di vonis 3 tahun paling tidak sudah dari Desember kan ya, terpotong 8 bulanan pemirsa, plus nanti kalau 2 per 3 masa tanah sudah dijalankan, itu masih bisa dapat remisi. Mudah-mudahan tahun depan Agustus kalau berkelakuan baik bisa dapat remisi, yang penting jalanilah dengan ikhlas ya.